Dari ujung Sumatera hingga Papua, tim on the spot menjelajahi berbagai tempat yang kaya akan nilai sejarah. Dalam perjalanan, kami kerap menemukan lebih dari sekedar sejarah, melainkan juga fakta-fakta baru dan misteri yang tak terungkap. Salah satu yang masih membangkitkan rasa penasaran kami adalah sebuah benteng peninggalan kolonial Belanda di Ngawi, Jawa Timur. Benteng Van den Bosch atau sebagian lebih mengenalnya sebagai benteng pendem. Dari beberapa literatur sejarah, kami menemukan banyak kekejaman yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda di balik dinding benteng ini. Rasa keingin tahuan kami kian memuncak akan detail-detail kejadian di masa lalu yang belum kami dapatkan saat kami ke sana. Bersama Om Hao, dari kisah Tanah Jawa yang memiliki kemampuan indigo retro kognisi, membuatnya bisa merasakan residual energi yang terekam dari masa lalu. Kemampuannya ini memungkinkan Om Hao bisa melihat secara detail kejadian yang pernah terjadi di suatu tempat. Hal pertama yang menarik perhatian kami adalah sebutan benteng pendem. Konon, pada saat itu benteng seolah terlihat tertanam di sebuah bukit dan dikelingi oleh parit berisi buaya-buaya ganas. Ada juga cerita mengatakan parit pelindung benteng tidak hanya berisi buaya nyata, namun juga siluman buaya yang kabarnya masih berkeliaran di sekitar benteng hingga hari ini. Saat ini benteng ini dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama benteng pendem ya. Sebenarnya namanya benteng Vandenbosch, kemudian dikenal dengan benteng pendem. Memang saat itu di kalah pemerintah di India Belanda itu seperti apa sih kondisi di sana? Ya, sebenarnya pemberi nama Vandenbosch itu mengacu kepada Gubernur Jenderal India Belanda Johannes Jefferson Vandenbosch. Dan penamaan lain sebenarnya benteng pendem-pendem itu bukan berarti bentengnya ini ditanam ataupun dipendam gitu. Tetapi orang yang menaksirkan, orang loka menaksirkan bahwasannya bentengnya ini memang kelilingi oleh bukit duatan yang dulu diambil dari penggalian jagan atau kolam lingkar yang mengelilingi kompleks benteng ini. Sehingga kalau tidak dari jauh, baik itu dari jarak ataupun dari jalur sungai, itu terlihat bentengnya itu seperti terpendam. Dan biasanya di benteng di kolam itu akan dibikin lebih dalam, kemudian dilepaskan buaya-buaya air tawar, gunanya juga untuk pertahanan. Kemudian ada satu catatan, Om, yang saya garis bawahi ketika saya berkunjung ke benteng pendem di Ngawi ini. Ada penjaga yang mengatakan kalau di sini selain buaya beneran, buaya asli ya, buaya hewan, saat itu juga dilepaskan sosok buaya untuk menjaga benteng. Seperti apa sih kondisinya? Waktu itu pemerintah kolomial Belanda yang membalung benteng ini juga berkonsultasi dengan dari spiritual yang setempat, bagaimana agar benteng-benteng ini tidak ada, agar buaya-buaya ini bisa mahlut dalam mata ngurut di benteng ini. Sehingga pasti dikasih mustika buaya. Dan mustika buaya ini dimiliki biasanya oleh, maaf, buaya-buaya siluman, buaya-buaya yang tak kasar mata, yang bentuknya berbeda. Sosoknya ini masih ada, itu bentuknya buaya, tapi katinya enak, jadi berbeda masih. Hal lainnya dari benteng ini adalah makam seorang ulama bernama Kiai Haji Muhammad Nursalim di dekat bangunan bekas kantor utama benteng. Konon, beliau adalah pengikut Pangeran Diponogoro dalam perang Jawa di daerah Ngawi. Dari kisah tutur masyarakat setempat, kami juga mendapat informasi bahwa beliau adalah seorang Kiai Sakti yang tidak mempang akan serangan berbagai jenis senjata. Bagaimana kisah beliau sampai bisa dimakamkan di benteng ini? Sebenarnya ada sejarah apa mengapa ada seorang ulama Kiai gitu ya, bisa dimakamkan di sebuah benteng Belanda dan di dekat bangunan utama pula. Ini adalah salah satu pengikut dari Pangeran Diponogoro, jadi pasca Perang Jawa 1825-1830. Dan peteng ini kan didirikannya antara turun 1839 hingga 1845. Dan waktu itu memang ada perlawanan, perlawanan dari Kiai Haji Muhammad Nursalim dan ini yang sanggup, pengikut beliau itu terhadap kekejaman penjajahan kolonial India Belanda, penjajahan Belanda. Jadi di pondok perusahaan ini selain mengajarkan tentang agama, juga diajarkan tentang ilmu kanuragan. Dan kenapa kok beliau bisa dimakamkan di sini? Jadi waktu itu beliau ditangkap gitu oleh pihak kolonial, ditangkap di bawah ke benteng ini. Jadi waktu di masa-masa pembangunannya sebenarnya belum semuanya selesai terbang. Kantor-kantor yang dimaksud itu belum selesai, semuanya terbang. Dan memang Kiai Haji Muhammad Nursalim ini dikenal memiliki titoyok. Jadi selain maskerja, juga titoyok. Beliau ditembak ya, ditembak, kemudian maaf, dibadok, dibukuli. Itu pasah, itu enggak, enggak kena apa-apa, jadi tetap tahan. Kemudian ada salah seorang, orang ribumi waktu itu karena tergoda, tergiru dengan imin-imin uang atau imbalan dari pemerintah kolonial, membocorkan mas. Bagai ini bisa dikalahkan dengan syarat, diikat dan larut dikubur di dalam tanah. Jadi memang disengaja dikaburkan mas. Dan baru diketemukan, itu setelah benteng ini sudah ditinggalkan cukup lama. Kisah kelam di setiap sudut benteng membuat energi akan peristiwa di masa lalu menyisakan sejarah. Salah satu bangunan benteng yang dianggap paling sering dilaporkan terjadi peristiwa tak lazim adalah bangunan penjara. Penjara benteng mengatakan itu banyak pengunjung yang kemudian merasakan atau mendengar ada suara teriakan orang minta tolong atau suara menangis di sini. Apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu di penjara-penjara ini? Penjara-penjara ini memang dimaksudkan untuk tahanan yang waktu itu membahangkan mas. Dan beberapa tahanan waktu itu semuanya harus mengalami interogasi dulu. Jadi harus ditanya-tanyakan, digali informasinya seperti apa. Mereka kalau tidak mau mengaku sewaktu di awal, interogasi tidak mau mengaku, mereka akan dibiarkan kelaparan sampai nanti mau bilang gitu, mau berbicara. Dan banyak yang mengalami dehidrasi, bahkan malnutrisi, malgisi, dan meninggal. Jadi itu bertahap gitu. Bahkan ada yang saya lihat juga, mereka ada yang disayat dengan pisau kayak terjang gitu bayonet gitu. Dan mereka saat duduk empat-empetan itu kan pasti pengap, berbutuh darah, ada tahanan lain yang sudah berlapas, sudah meninggal, minta tolong, dan macam-macam. Ada yang satu kemudian dimasukkan ke sumur. Ada yang satu, maaf, ini dikasih makan kebuah yang harus dibuang langsung, dilempar ke jagan kajian. Sehingga memang residual energinya sangat penuh. Jadi suara tangisan, suara minta tolong, teriakan. Karena kalau kita masuk itu, kita minta maafnya seperti bau-bau tidak sedap, baik itu bau keringat, ataupun bau darah. Itu sebenarnya gabungan dari residual energi yang pernah terjadi. Jadi tidak ada kaitannya dengan lalu pastra wangan. Dan yang paling serang sebenarnya dijongkok. Karena bahkan mereka ada sampai tiga hari, empat hari setelah bau-bau itu tetap dijiang. Sehingga itu juga menimbulkan bakteri-bakteri yang menular ke penyara di sekitarnya. Sisi tergelap benteng Van Den Bosch masih akan kami coba telusuri bersama Om Hao dari kisah Tanah Jawa. Masih ada sudut benteng yang menyimpan misteri tak terungkap. Fakta tak terungkap lain apakah yang akan dilihat Om Hao melalui kemampuan retro kogniksinya? Tetap di On The Spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!